Nah seperti cerita saya tadi divisir ini setelah sudah kalian makan sini di tuner gitu ya kebalik ya bisa enggak ini mata cunder tuh asyik ya bisa banget itu pak set asyik ya eh diem dulu asyik asyik nah oke tapi hanya sampai sini soh kalau ini dipanjangkan ke sana maka jadi nggak bener Oh di disini pasti cacat Oh iya 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 ini segini aja maka nanti disitu akan ber berundak-undakan ini apa ini namanya nih dari lengkung ini langsung turun ke bawah itu namanya apa itu bersih ya baru bertangga bertangga tangganes apa nah bagaimana cara membuat lengkung ini iya Pak di dalam iya berarti menggunakan mata jumlah lurus seperti ini yang bulat tuh Oh iya bener tetapi tidak semudah itu verbeso kalau ini saya porting cegel kamu bisa lihat situ nanti dulu terkasih tahu eh harus saya makan dengan menggunakan mata cunder tiga kali enam sirinder apa apa kisahnya bula disini yang akan berongga ya bermaksudlah berongga maksudnya berongga maksudnya berongga krowak sini ke sini kemakan ujung sini di sudut sini kan tidak kemakan Oh iya 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 ya 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 porak betul berarti terlalu besar ya ini ya untuk untuk morting dua tak ya terlalu besar kita gunakan yang lebih kecil setu pasti nggak ada rongganya pas karena apa dia tidak dibuat kotak tak dia ada radiusnya di sudut sini nah radiusnya itu udah pas sama ini tapi kalau kamu pakai yang gede tadi jadi buletnya gede banget nanti radiusnya di sini paham paham beda ya beda ini kakaknya ini adeknya gunakan yang ini untuk membetulkan ini susah ya susah bayangnya susah dari standarnya di sini rata ya ya lurus ini tuh lurus standarnya nih banyak saya melihat seperti lagunya Elia Kadam ya pernah aku melihat mata cunder yang dipakai untuk memorting itu adalah yang ini ya papaya emang nggak bisa ngejambuk ini yang kayak gini bentuknya nah di portingin lah sini set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set akhirnya apa jadi apa bergelombang 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 kenapa kok bergelombang kamu bisa lihat dari samping karena yang kemakan cuma tengah karena yang makan cuma ini kelihatan nggak sudut makannya kelihatan titik kontaknya kelihatan kelihatan berarti untuk moting lubang ini dinding ini dinding ini mas bro krumu dan melihat kamu akan menggunakan yang rata ya bener rata kembali ke permasalahan awal apakah nanti jadi radiusnya tidak besar di sini ini kan untuk yang ini karena sudutnya agak kesana untuk yang sebelahnya tadi mana kalau mau belakang ini belakang ini berarti lupa kenal pot kamu tadi meratakan yang ini hmm ya lah untuk yang ini gimana jadi bulet kayak kupu-kupu kan kebanyakan kamu sering lihat ini iya betul karena mata portingnya ngapur sehingga bentuknya jadi bulet-bulet kayak dang goreng kayak gitu harusnya seperti apa yang rata tapi yang kecil seperti apa pak kor yang ini untuk ngambil sisi yang ini ini kecil ini loh Sok ini adeknya ini kakaknya ini oh iya iya belakang ini untuk ngambil sisi yang ini bagaimana jika untuk sisi yang sebelahnya yang ini apakah bisa dengan silinder ini oh masih kurang masih kurang kecil pakai yang mana kecil lagi ini saudaranya itu tadi kakaknya ini adeknya ini saudaranya tetap lurus sampingnya tapi ujungnya rancip sehingga dia bisa melakukan pekerjaan yang hil mustahal ini lihat tuh asik ya sampai dimana sampai disini doang disini kesana kembali lagi kepada laptop pakai yang bulet cil pakai ini ngkruk, 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 ngkruk ngkruk, 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 ng Hai dari sini ke sini tuh mortingnya pake mata junder yang kayak apa Iya itu disitu naik disitu naik itu disana nah ini dia mau akan gunakannya sangat perlahan ya pertama kamu pakai ini dulu istrik 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 sampai mentok di sudut ini harus itu kamu gunakan yang kecil itu pakai mata junder bulat kamu akan kerjakan ini saya yakin yang nonton video ternyata ribet banget ya um paham tuh selarang ya Pak emang ternyatanya mahal iya iya liat aja kayak gitu iya bener-bener eh apalagi 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 tentang voting oke busport busport ini bagaimana makan ini ini kesalahan kedua orang akan menggunakan mata voting yang beginian lagi ketemunya untuk makan ini legekekekeke kekekekekek katal ini sudut kontaknya lihat dari samping nih tangannya aja yang makan emm nih ya seperti apa maka James Pohon beraksi lagi Ini namanya James Bond Lihat Panjang Jelungup ya Ya Fokus Bener apa lagi Fokus urusan Bener apa lagi Oh iya bener pak Rata Tapi Ada yang dulu pak Radius di sudut lubang Busport Kamu akan makannya Tidak seperti itu Jadi setelah ini dimakan Ngkrik Di sudutnya kamu akan Naikkan ini mata jumlah Menjadi Tarik sana Kek Pakai teknik ya Ada teknik Tanah-tanak dengerin dulu Bisa gak kamu pas narik Set ngerim disini Set Ke sini Saya Berhenti Busa gak Busa pak Makannya mahal Bisa Banyak yang lurus Yang kecil Yang lurus Gak usah rakus Kok pengen cepet selesai Kok pengen kenceng Kok pengen cepet selesai Selain kenceng tuh Nah ini Berarti ini lurus Kecil Ini berarti kecil 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 Berarti makannya pakai ini Ya pak utama Ya pak Iya Kalau bloknya kecil Kecil Kalau bloknya gede Gede Pasti terlalu banyak Yang dimakan Malah ilang Oke Ini sedikit Lebih Rata Walaupun tidak rata Banget tuh Ya Ini untuk makan Makan yang banyak Sudah Haranya benar Diratakan pakai yang rata Boleh yang ini Boleh yang ini Ratakan situ Oke Oke Nah Setelah lubang boarding ini dibuat Shooting Gede 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 Sudah Gede 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 Sudah Kalian lihat Ada Tirusan disini nih Disamping sini Chris Chris Beton Tirusannya yang mana Ini tirusan Naik lagi Chris Ini Oh iya Ini kan sudutnya seperti ini Tapi sama saya dibuat Tirus lagi Untuk ring piston Semper Semper Oke Aturannya ada di Bukunya gerambel 2 mili 2 mili 2 mili 1,5 mili Apanya Apanya Sudutnya 30 derajat Ada macem-macem Tapi itu Semper terbang aja Intinya Sudutnya Lebih landai Daripada sudut Yang dibuat Disini Menggunakan Mataporting Seperti yang Yang ini lagi Habis Begitu ini kena Sudut disini Sini Perhatikan sini Tadi saya Monting Begitu Terus saya Porting Sudutnya lebih naik Lagi Set Habis Langsung Terus pakai yang Mana pak Mana Gak ada Ini Tantemin Harusnya Kamu Kamu Antemin Sukanya Nyalain Orang Ya ambil Tidak tahu Yang mana Yang Di kotak Yang Kotak Yang panjang Itu Chris Tantemin Orang Banyak Kamu Kayaknya Disitu Ini adalah Mataporting Untuk Finishing Selain Ini Mataporting Untuk Mempatak Ini Untuk Mempatak Ini Juga Kadang-kala Untuk Mempatak Tapi Disini Adalah Mataporting Untuk Finishing Membuat Alurnya Apakah Mataporting Ini Dipasang Lagi Ke Cunder Bengkok Bisa Ini Ukurannya Sama 3 Tapi Saya Gunakan Yang Ambil Yang 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 Ke Bantung Yang Enggak Bikin tirusan yang ini Harus, dalam dua otak harus ada itu Kita masuk Ngetik Kenapa harus pakai jenor angin Dia putarannya cepat Ngetik, sekali bubang Gitu kan Buat makan tuh Stabil Dan dia sudutnya tidak 90 Ini ya mungkin 45 atau 60 derajat Ini enak nih Tapi kalau gak ada Pakai ini ya bisa Cuman matanya jangan yang ini lagi Ganti matanya diamond Namanya diamond Untuk membuat tirusan dan finishing lubang-lubang Porting yang dibuat Terus ada pertanyaan Chris Yang kita reporting Begitu ribetnya ya Chris Dengan Keterbatasan mata reporting Pastikan Ada kemungkinan besar untuk Salah alur atau Bebelas Sudah pasti Pasti itu kan ya Pak Nah Apakah Dengan salah jenis itu Kita harus ulang lagi beli blok Atau ada Ada Apa Jalan keluar yang lebih baik Selain beli blok Tidak bisa Sebenarnya dalam dua tak Sekali salah melangkah Sudah salah Sebenarnya seperti itu Bloknya Tidak mahal Menurut saya murah Bloknya murah ya Ya murah Murah sekali Meskipun harganya sejuta Sejuta Berapa itu Sejuta setengah Sejuta setengah Murah Kenapa murah Blok ini Sudah mengandung Noken as Sudah menandung Klet Perklet Noken Sudah ada semua Templar Templar Sudah ada semua ini Jadi kalau kamu bangun Heid empat tak Habis berapa 6 juta setengah Beli ini Cuma satu setengah Iya bener Beli tiga Murah Ya murah Angkosnya yang mahal Tetap tidak bisa dicuri Chris Misal kamu sudah salah Arahnya Banter Kenceng 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 karena apa Ukurannya pas Tapi arahnya salah Akhirnya kenceng Tidak pakai banget Kenceng aja Kenceng doang Kalau kamu ingin Kenceng banget Sudah ketemu nih Resetan ukurannya nih Besok kamu bikin lagi Tapi arahnya yang bener Pasti istimewa Berarti Kalau bikin motornya Sesungguhnya itu Harus butuh Blok banyak Hingga satu tok Ya pak Ya kalau Tuang portingnya bodoh Atau baru belajar Tidak mungkin langsung jadi Wajib riset Riset Wajib belajar Wajib melemesin tangan Biasa megang alat tunernya Kalau dia tidak terbiasa Morting Dan tidak punya alat porting Terus ada temennya yang punya alat porting Terus dia pinjem Emang jamin bisa? Tidak 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 Kamu tidak berpercaya Kamu terpegangin Cunder bengkong ini Ya Ini blognya sudah jadi Sudah mau dikirim Kamu tak suruh Kamu tak suruh Moles itu doang Seret berani gak? Tidak berani Tidak turun sebelum kalian porting Tidak turun sebelum kalian porting Dua tak Untuk porting dua tak Kita ada hitungan Tidak asal porting Praktek ini porting makan sini Ya orang Belum lah Apakah Ya keluar dari ini lah ya pak Terkadang Yang namanya tukang porting Tidak selamanya porting Barang mentah Ya Tidak semuanya porting Belum porting Terkadang ada Pak Ini motornya sudah kurang gerian Tolong buat balap Dengan jalur yang sudah seperti itu Berbeda dengan blog Apa Lebih sulit Membetulkan Apa membuat yang baru pak Pasti lebih sulit Membetulin Karena Kalau arahnya benar Bloknya ya Sudah portingan Sudah garapan Arahnya benar Tidak mungkin Dikirim ke saya Karena udah jelas kenceng Ngapain dikirim ke saya Dikirim ke saya Karena Pasti ada sesuatu Dan pasti itu salah Begitu saya lihat Tuhan 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 Ini cuma Tuhan 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 Pak Baru masih menerima yang begitu Ya saya terima Saya tetap Maksudnya Apa ya Arahnya sudah salah nih Derajatnya berbeda Luarnya Roof Angelnya berbeda Harusnya ke sana Tapi ini Jadinya ke sana Akibatnya apa Sebelah sini saya Bobok Dalam Untuk apa Dia bisa ke sana Tapi efeknya apa Lubangnya jadi lebar Lubangnya jadi Gede Dalamnya besar Efeknya apa Dia tak suruh Saya bisa betulin Tapi syaratnya Kamu harus naikin Kompresi primermu Makanya apa Kebanyakan sering Kalau blok sudah garapan Saya gak mau terima Bloknya doang Saya mau Mesinnya kirim Jadi saya cepat kaya Gitu Gak optimal juga Ya optimal Yang gak cepat kaya pak Cepat apa Orang dibukul rata Oh enggak Kalau yang model blok Sudah garapan Begitu Saya minta kirim Semesinnya Karena akan dirubah lagi Nanti di krengkesnya Kalau dia tidak mau Ya saya akan porting Sesuai saya Masalah nanti Disetting disana Susah ketemu Urusanmu Karena apa Awalnya barang rusak Gimana sih Ada barang rusak Terus jadi Sempurna Seperti sebelum rusak Ya Betul Disini Mungkin Tapi Tidak sempurna juga Ya Oke Jadi kalau menurut saya Sudah rusak bloknya Mending beli baru Murah Murah ya pak Murah Sudah ada Batak Iya Banyak banget Part-partnya yang harus dibeli Iya Ini sudah mengandung Sebalanya dalam batak Oke Terima kasih Ada lagi yang mau dibahas Ada lagi mas Rizna Cukup Cukup ya Kayaknya sudah Jadi bundes banget ternyata Orang moting dua atap ya Bundes banget Dalam-dalamnya seperti itu Oke nanti di video berikutnya Kita sudah mulai ke yang Kasus-kasus Unik Dalam dua atap Khususnya di blok dulu Kita gak main hit dulu ya Kita main blok dulu Apa efeknya Jika ini Apa efeknya Jika itu Mantap tuh Ini banyak nih Judulnya apa efek Apa efek itu Pasti banyak Tapi jangan dirempe Kenolpot Itu 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 Video ini Oke Terima kasih Cucur banget Cucur banget Oke Lihat itu Kalian masih Pengen tahu Seperti apa Spesifikasi Dalam blok Batak Pengen tahu Ini Kalau lu bangkai gini Seperti apa Kalau lu bangkai gini Arahnya seperti ini Seperti apa Terus Ngaruhnya kayak apa Kalian kan belum tahu Penasaran Panengin terus Channel Digo Squad Nanti Saya komporin Pak Gue harus rubah Oke Dukung terus Channel Digo Squad Panengin terus Video kali ini Cukup sekian Oke guys Sampai jumpa di video selanjutnya